Mendagri Tito Kanavian resmi melantik SPJ Gubernur di gedung kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat selasa 5 September 2023. Dalam pelantikan tersebut, salah satunya dilantik PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, yang akan bertugas menggantikan Ridwan Kamil. Saat ditemui setelah acara pelantikan, Bey Mahmudin mengungkapkan akan bekerja untuk menjamin pemilu tahun depan berjalan dengan lancar. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian resmi melantik SPJ Gubernur di gedung C kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat selasa 5 September 2023. Dalam pelantikan tersebut, salah satunya dilantik PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, yang akan bertugas menggantikan Ridwan Kamil. Saat ditemui setelah acara pelantikan, Bey Mahmudin mengungkapkan akan bekerja untuk menjamin pemilu tahun depan berjalan dengan lancar. Saat ini dirinya hanya menjabat sebagai penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan hingga terpilihnya gubernur dan wakil gubernur melalui pilkada serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Selain itu, Bey menjamin jajaran pemerintah, KPU, Bawaslu, dan jajaran lainnya harus menjamin bahwa pemilu 2024 baik pemilu pilpres, pilwapres, dan pilek juga pilkada serentak agar aman, lancar, dan juga menjamin ASN, TNI, serta polri netral. Pemilu ini baru saja dilangkap, jadi nanti ada acara saya terjabat, saya berjabat, saya berjabat dengan acaranya Pak Emil, baru tanggal di desok, akan terapi. Tadi ini kan saya hanya berjabat 17, jadi masih kekosongan hingga terpilihnya gubernur lagu, lalu pilkada serentak yang akan diadakan pada tahun depan. Dan yang pertama mungkin yang pasti adalah kami, jajaran pemerintah, dan juga KPU, Bawaslu, dan jajaran lainnya harus menjamin bahwa pemilu 2024 baik pemilu pilpres, pilwapres, pilwapres, dan pilek juga pilkada serentak, dan juga menjamin bahwa SEM, TNI, polri netral. Itu mungkin sementara itu. Apa sih Pak mau dilakukan pertama kali Pak Tertika sudah menjaga pemerintah? Saya gini dulu, saya akan dulu dari besok kerapi, apa yang harus berjabat kami kerja. B.I. Mahmudin mengungkapkan akan mengevaluasi keberadaan TAP atau Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. TAP Jawa Barat merupakan tim yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sejak menjabat di tahun 2018. Tim tersebut beranggotakan beberapa orang yang sebelumnya menjadi tim sukses Ridwan Kamil pada masa kampanye pilkada tahun 2018. Selama periode Ridwan Kamil menjabat, TAP berperan dalam memberikan masukan terhadap pimpinan daerah dan para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.